audio jungle mana tunjukkan oh mantap jauh tapi oh dapat yang besar ya mana apra tunjukkan buahnya ya ya us mantap nyantai ya ini pokok duriannya pokok durian yang baru saja jatuh buahnya cukup besar dan pokoknya juga besar mana tadi ya ini buahnya cukup besar ini lumayan kalau dijual bisa harga 10 ribu kalau sampai di kampung dapat lagi ya dapat lagi ok sebuah mata konek teragamnya ya ini situasi di bawah pokok durian ini cukup curang lebih harus berhati-hati karena ini cukup terjal ya curangnya kalau sampai jatuh tergelincir ya cukup berbahaya ya ini situasi di bawah pokok durian ini banyak bambu-bambu kecil jadi dan situasi yang cukup terjal postur tanahnya miring sehingga cukup kesulitan juga untuk mengambil buah duriannya untuk mencari tapi karena masyarakat disini sudah terbiasa dengan situasi seperti ini ya tidak jadi masalah mungkin sebagian orang tidak sulit untuk cukup sulit untuk melakukan ini apalagi kalau orang yang sudah terbiasa tinggal di kota yang tidak menau dari mana dapat asal-usul buah duriannya yang tahunya hanya bisa membeli menikmati saja tidak pernah tahu seperti apa orang mendapatkan atau mencari buah durian sehingga bisa dinikmati oleh masyarakat ya dapat lagi tapi nampaknya kurang beruntung karena buahnya kecil yang jatuh dan juga sudah banyak yang mengambil karena duriannya tidak ditunggu ini kebetulan saja karena memang mau melihat situasi dan kondisi saat ini sudah lama juga tidak bersuah ke tempat ini tidak mengunjungi bukit durian ini jadi tidak apa meskipun situasi jalan cukup ekstrim tapi itu tidak menjadi halangan bagi kami untuk tetap melanjutkan perjalanan sehingga kami tetap bisa sampai ke tempat ini ada yang jatuh lagi ada yang jatuh lagi ini jalanannya cukup sulit ya ya ini wah apra dapat lagi dapat durian yang baru saja jatuh tadi wah lumayan untuk perjalanan hari ini nampaknya kita harus menuju pondok dulu karena mau istirahat sebentar lagi kita akan melanjutkan perjalanan kita ke puncak lagi ini belum puncak ini baru setengahnya setengah perjalanan ya disana paling ujung bisa kita lihat dari kejauhan ada pondok pemirsa disana ya ini semua pokok durian penuh dengan buah-buahan ya kalau kita saksikan bisa kita lihat bersama ini semuanya penuh dengan pokok durian tidak tahu alasannya mengapa orang tua dulu memberi nama bukit penuh dengan durian ini dinamakan bukit batu giling mestinya dulu orang harusnya memberikan nama yang tepat yakni bukit buah atau bukit durian karena kebetulan disini memang penuh dengan pokok-pokok durian ya kita sudah menuju pondok pemirsa istirahat sejenak ya itu dapat lagi bang polo ya dapat durian tadi APRA dan Barretno hanya melewati saja tidak melihat memang mata orang yang biasa tinggal di kota dengan orang yang di daerah yang sudah biasa menyandau atau mengambil buah durian biasanya memang lebih awas dan lebih cepat menemukan buah ya kita istirahat dulu di pondok dulu ya pemirsa sampai jumpa lagi nanti kita akan buat video lagi untuk selanjutnya terima kasih pemirsa kami melanjutkan perjalanan kami untuk mencapai puncak tertinggi bukit batu giling ini sudah semakin terjal ya perjalanan cukup melelahkan ya ya Terima kasih. 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 Nanti kalau bisa dibawa ke kampung, sudah dikupas kulitnya atau durinya yang tajam sehingga dimudahkan untuk dimasukkan ke dalam tas. Ini prosesnya pemirsa. Bagi teman-teman, bagi teman-teman yang tidak mengupas durian. Seperti ini. Semakin terima kasih. Kita masih terima kasih. Perjalanan perjalanan. Terima kasih. Terima kasih. sampai ke atas puncak. terima kasih. terima kasih. durian di sini. perjalanan. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih.